Seorang tentara muda Rusia bernama Marshal Kandarov, 24 tahun, dijebloskan ke penjara selama 5 tahun. Hal ini karena ia menolak perintah untuk ikut berperang di Ukraina. Pihak pengadilan militer di Baskorkos Tostan di Ural, Rusia memberikan keterangan pada Kamis 12 Januari, diungkapkan secara sah Kandarov bersalah karena menolak perintah dinas militer Rusia. Kandarov tidak mau ikut dalam operasi militer khusus. Bahkan Kandarov juga tidak melapor untuk bertugas pada Mei 2022. Kasus ini terungkap penegak hukum Rusia pada September tahun lalu, diketahui Kandarov menghindari dinas militer dalam mobilisasi selama lebih dari sebulan. Sebagai mana informasi sebelumnya, Rusia mengumumkan mobilisasi sebanyak 300 ribu orang pada akhir September. Hal ini dilakukan setelah menderita kekalahan di medan perang. Pengumuman tersebut memicu eksodus pria dari Rusia. Banyak pria melarikan diri ke negara tetangga termasuk Armenia, Georgia, dan Kazakhstan. Sementara di dalam negeri, orang-orang di Rusia berunjuk rasa menentang perintah tersebut. Namun pihak polisi berusaha membubarkan protes antiperang saat mereka menahan ratusan orang termasuk sejumlah anak-anak. Di sisi lain, kritikus mengatakan banyak orang yang dimobilisasi hampir tidak memiliki pengalaman di medan perang. Mereka hanya menerima sedikit pelatihan sebelum dikirim ke Ukraina. Seperti yang dikabarkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan operasi militer khusus ke Ukraina menjadi tugas suci bagi Rusia. Ia juga menekankan perang di Ukraina diluncurkan demi kedaulatan Rusia. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidatonya di Markas Distrik Militer Selatan pada Sabtu malam Tahun Baru. Dalam pidatonya, Presiden Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebutkan Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Sohigu juga membeberkan tujuan Rusia di Ukraina. Ia menyebutkan kemenangan Rusia atas Ukraina tidak terelakkan. Hal ini dikatakan saat ia memuji kepahlawanan tentara Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!